Dulu masih sangat jauh dari kesan mewah, namun kini perbatasan Indonesia-Papua New Guinea tampil super megah dan mewah sehingga jadi destinasi wisata baru di Papua Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Anda semua, salam sehat untuk Indonesia, salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama Karena masih dalam pandemi, jangan lupa dan jangan bosan-bosan kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M Memakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas kita Ini yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Republik Indonesia dan dalam kondisi ini apa yang kita lakukan Dengan mengerem semua kegiatan kita agar tidak terjadi interaksi dan berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 Ini juga bagian dari Bela Negara Nah, kemarin kita bicara soal NTKONG Tabel batas kita antara Indonesia dan Malaysia NTKONG begitu megah dan kali ini kita coba yuk berkelana ke Gerbang Martabat Indonesia di PLBN Eskow Atau perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea Nah, kenapa wisata Bela Negara dan wisata Gerbang Martabat Indonesia Karena Presiden Jokowi Dodo itu membangun tujuh perbatasan kita yang menjadi pilot project untuk Gerbang Martabat Indonesia Karena memang dulu ketika pada Oktober 2014 saya sempat ke Jayapura dan selain dalam rangka mengikuti Apa namanya kegiatan kerja yakni panen rejeki Bank BPD di mana Papua sebagai tuan rumah Untuk peralatan nasional saya dan rombongan juga menikmati ragam destinasi yang ada di Papua Baik di Jayapura maupun di sekelilingnya Nah, yang tak kalah penting adalah ketika saya mau berangkat Saya juga berpikir bagaimana kalau saya bisa sampai ke tapal batas Indonesia dan Papua New Guinea Dan akhirnya saya bisa sampai Nah, tentu beda 2014 dan sekarang Pada saat 2014 Ini foto-fotonya Dulu masih sangat jauh dari kesan mewah Namun kini perbatasan Indonesia Papua New Guinea tampil super megah dan mewah Sehingga jadi destinasi wisata baru di Papua Ya, SKOW wajah terdepan Indonesia di perbatasan Papua New Guinea Yang kini cantik dan jelita Nah, dari kejauhan PLBN atau pos lintas batas negara SKOW terlihat sangat mencolok Dua bangunan besar yang berdiri sejajar adalah satu-satunya gedung yang terlihat paling bagus di kawasan itu Di sekelilingnya adalah sejumlah rumah penduduk berdinding kayu dan beratap seng Selain juga pegunungan Karena sebelah kanan itu masih hutan belantara Nah, satu gedung adalah pintu keluar wilayah Indonesia menuju Papua New Guinea Sedang satu gedung di sebelahnya adalah pintu masuk menuju wilayah Indonesia NASCO yang menjadi perbatasan antara kota Jayapura dengan Wutung Papua New Guinea atau PNG Pada setiap akhir pekan memang menjadi pilihan favorit warga kota Jayapura untuk berlibur juga warga Papua New Guinea Karena di situ pada saat saya hadir itu ada interaksi yang cukup kental Ada tukar apa namanya produk-produk yang ada di Jayapura Belanja di perbatasan dan seterusnya Nah, terakhir seperti dilansir oleh detik.com pada Februari 2021 lalu Di perbatasan RI PNG ini bilbangers atau kalian semua travelers bilbangers ini adalah sebutan kita karena kita diamanatkan oleh undang-undang dasar untuk memiliki hak dan kewajiban untuk pilihan negara Nah, makanya bilbangers dapat melintasi batas ke Papua Ke Papua New Guinea tanpa perlu harus pakai paspor Tapi memang hanya beberapa meter saja Sampai sebatas Di situ ada lokasi spot selfie yang sangat instagramable Dengan latar belakang Pantai Wutung Dari kejauhan Nah, spot selfie ini dikelola oleh warga lokal Papua New Guinea Untuk bisa foto Di sini bilbangers akan ditarik uang 10.000 rupiah pada saat Februari 2021 Nah, selain itu perbatasan Di perbatasan ini bilbangers juga dapat menikmati kuliner khas Papua New Guinea Seperti daging domba, sosis sebesar singkong, pisang goreng, snek, nugget, dan minuman kaleng lokal Papua New Guinea Buat bilbangers yang doyan daging domba dan sosis ini berasal dari Australia Nah, cita rasanya tentu saja lejat, gurih, dan bertekstur yang sangat lembut Nah, biasanya kuliner ini disajikan dengan saus sambal Untuk membelinya, bilbangers dapat menggunakan uang rupiah Atau mata uang kina Papua New Guinea Untuk satu potong daging domba dihargai sekitar 50.000 rupiah Atau 10 kina Ya, satu kina PNK sekitar 5.000 rupiah Uniknya warga Papua New Guinea ini Mau menerima pembayaran dengan rupiah dan sudah siap dengan uang kembalian Dalam mata uang rupiah juga tentunya Nah, selain kuliner, bilbangers juga dapat membeli souvenir khas Papua New Guinea Berupa kaos, kain pantai, topi gantungan, kunci, dan bilum Harga bilum relatif cukup mahal Memang paling murah itu di 1 juta rupiah Bilum ini merupakan tas rajutan warna-warni yang dibuat dari Wall Australia Namun, sejak pandemi COVID-19 Perbatasan RI PNG atau Papua New Guinea ini ditutup Nah, pemerintah Papua New Guinea melarang warganya melintasi batas Indonesia Begitu pula sebaliknya Melarang wisatawan Indonesia masuk ke perbatasan negaranya Sejak perbatasan ditutup Saat ini wisatawan Indonesia hanya bisa berkunjung di pos lintas batas negara atau PLPN Sko saja tidak bisa melintas ke Papua New Guinea Cuma ini sudah cukup memuaskan Karena memang saat ini tampilan PLPN kita cukup luar biasa Megah dan Indonesia banget Nah, untuk mencapai perbatasan Sko dapat dilakukan dengan perjalanan darat Sekitar 43 km atau sekitar 1,5 jam dari kota Jayapura Tapi ini dulu sebelum infrastruktur di Papua selesai dibangun Nah, jalan aspal menuju perbatasan ini sangat mulus Selain itu, wisatawan juga dapat naik angkutan umum berupa Damri dari kota Jayapura PLPN, PLPN Sko sangat modern dengan fasilitas jaringan 4G Sehingga wisatawan begitu selesai ambil foto langsung bisa mengunggah di media sosial Jaringan 4G di Papua, Indonesia juga mencapai perbatasan di wilayah BNG Atau Papua New Guinea Warga Papua New Guinea di perbatasan Yang saya dapatkan pada saat sebelum sekarang megah Itu juga cukup sangat ramah Mereka memiliki bahasa topisin Bahasa Inggris, logat Papua New Guinea Namun, sebagian dari mereka ada yang fasilitas dengan perbahasa Indonesia Nah, Bill Bangers, wisatawan Indonesia Sebelum pandemi COVID-19 diperbolehkan melintas batas BNG Tapi hanya beberapa meter saja Seperti yang saya sebutkan di awal Dan boleh mengambil foto tapi hanya boleh dengan handphone Tidak boleh dengan kamera yang lainnya Ketika kita pakai kamera DSLR atau Handycam Ini tidak diperbolehkan di bawah masuk ke wilayah Papua New Guinea Kenapa? Karena memang kamera ini akan langsung disita oleh aparat Papuanya gini jika kita membawanya Untuk itu bagi wisatawan atau Bill Bangers yang ingin mengambil foto dengan kamera Selain handphone Hanya bisa dilakukan dari jarak jauh Ya, ini di wilayah Indonesia saja Letak Sko yang berada di sisi pantai Juga membutuhkan bangunan yang lebih transparan Untuk udara dan cahaya Jadi rumah Tangva ini memang pilihan yang tepat Berbeda dengan rumah Hanoi atau Manowari Yang lebih cocok untuk dataran tinggi Bill Bangersko berada di atas lahan seluas 12,20 hektare Dengan total luas bangunan 9,921 meter persegi Yang meliputi ada rumah dinas pegawai Seperti juga di Antikong ada Wisma Indonesia Yang tentu memiliki fasilitas modern Bak Hotel Bintang 3 Plus di Ibu Kota Juga gedung serbaguna Masjid, kerija, fasilitas umum Ini antara lain adalah res area ATM center, fasilitas sosial Seperti ruang terbuka hijau Klinik dan tentu juga ada Pos TNI dan Polri Nah, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok Dan distribusi logistik Di kawasan perbatasan Papua Juga telah disediakan Jembatan Yoteva Sehingga mempercepat waktu tempuh Dari Kota Jayapura Ke perbatasan Sko ini Karena jaraknya 46 km Yang dulunya harus ditempuh dengan 90 menit Sekarang bisa hanya 60 menit saja Atau bisa lebih cepat Nah, penasaran bukan? Jadi, ayo wisata bela negara Di tabel batas Indonesia Karena tak kalah wow-nya Dengan wisata-wisata lain Di luar negeri tentunya Dan ini wisata bela negara Atau wisata gerbang mertabat Indonesia Jadi, perbatasan kita ini menjadi gerbang mertabat kita Gerbang mertabat Indonesia Terpenting dengan mengenali Kita akan mencintai Dan tentu Mau mempromosikannya Dan ini adalah aktualisasi dari bela negara kita Jadi, jangan lupa Ikuti terus edisi podcast bela negara Dan kita akan menjelajah Tapel batas Indonesia kita Karena ada 7 tapel batas yang Layak untuk kita kunjungi Layak untuk kita bahas Dan kita sudah bahas Pertama di Kalimantan Yaitu NTKONG Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Kemudian kali ini Disko Perbatasan Papua dan Papua New Guinea So, sehat selalu untuk Anda Sehat untuk Indonesia Jangan bosan untuk Membanjiri sosial media kita Dengan hal-hal baik tentang Indonesia Dengan ragam destinasi wisata Indonesia Dengan ragam pencapaian positif Indonesia Dan tentu Yuk kita promosikan tapel batas kita Karena ini adalah gerbang martabat kita Gerbang martabat Indonesia Salam bela negara Ayo bela Indonesia aku Karena Indonesia Rumah kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara